Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soleh dan soleha Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah s.w.t Amin ya rabbal alamin Baiklah ananda soleh dan soleha Hari ini kita belajar pendidikan kemuhammadiyahan Tentang mengenal tapak suci putra Muhammadiyah Simak dan perhatikan penjelasan materi berikut ini Nabi Muhammad s.a.w. menganjurkan umatnya untuk berolahraga Olahraga yang dicontohkan nabi diantaranya Berenang, memanah, berlari, berkuda, dan bergulat atau bela diri Rasulullah pernah bertanding gulat dengan Rukana bin Abdul Yazid Rukana adalah seorang pemimpin Arab Yang terkenal dengan kekuatannya dan badan yang kekar dan besar Nabi mengalahkannya dua atau tiga kali Padahal Rukana termasuk orang Kurois yang paling kuat Kisah nabi tersebut menunjukkan Perlunya kita olahraga dan berlatih bela diri Rasulullah s.a.w. mampu mengalahkan lawan tanding gulat yang lebih kekar dan besar Olahraga yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah Tapak Suci Tapak Suci adalah organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah Yang berdasarkan akidah Islam Dan senantiasa mengajarkan ajaran Islam Yang memiliki maksud dan tujuan membangun Dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia Tapak Suci tidak hanya olahraga dan seni saja Tetapi juga menitik beratkan aspek mental spiritual Tapak Suci fokus utamanya adalah Pembentukan sikap dan watak kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam Tapak Suci Putra Muhammadiyah merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah Di samping kegiatan utamanya mengembangkan seni bela diri Tapak Suci juga membina aspek rohani Dengan senantiasa mengagungkan kalimat Tauhid Mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Tapak Suci diharapkan dapat membentuk kader-kader Muhammadiyah yang cakep Intelektual, tangguh, beriman, berahlak Serta senantiasa siap untuk mengabdikan diri pada persyarikatan Muhammadiyah Agama, bangsa, dan negara